hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membuat cemilan yang enak dan ini bisa banget buat dijadikan ide jualan karena modalnya minim banget mau tau bagaimana membuatnya yuk tonton videonya sampai selesai ya pertama siapkan 250 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih kemudian direbus sampai si ubinya lembut nah ini ubinya udah lembut lalu diangkat kemudian langsung saja kita lumatkan ubinya sampai halus nah seperti ini sudah cukup lanjut tambahkan 3 sendok makan gula pasir kalau suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya kemudian diaduk sampai tercampur rata selanjutnya kita akan bulat-bulatkan untuk ukurannya disesuaikan aja ya teman-teman selamat menikmati oke ini sudah selesai semua disisikan dulu lanjut siapkan wadah masukkan 300 gram tepung ketan 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml dan 1.4 sendok teh garam lalu diaduk tambahkan 165 ml air hangat ini saya masukkan secara bertahap diaduk sampai semua bahan tercampur rata nah teman-teman supaya lebih mudah saya aduknya pakai tangan saja pastikan tangannya sudah cuci bersih ya teman-teman nah ini adonannya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk ambil adonan ini saya timbang sekitar 40 gram kemudian dikepal-kepal lalu dipipihkan kemudian isi dengan ubi ungu yang sudah dipulatkan tutup rapat adonannya lalu baluri dengan wijen nah ini saya bentuknya lonjong teman-teman mau bentuknya bulat juga boleh oke ini sedikit ditekan-tekan ya teman-teman agar wijennya menempel nah seperti ini ya lakukan sampai selesai ya teman-teman selamat menikmati oke setelah dibentuk semua hasilnya banyak banget kemudian langsung saja kita goreng goreng di dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang saja jika di satu sisinya sudah mulai kecoklatan bisa dibalik nah ini semua sisinya sudah matang bisa diangkat dan ditiriskan lanjutkan lagi menggoreng nah ini dia teman-teman onde-onde ubi ungunya sudah jadi siap kita sajikan teman-teman untuk ide jualan bisa dikemas dengan plastik mica seperti ini dan bisa diisi dua pisis satu micanya atau dijual satuan juga bisa dan tambahkan stiker agar tampilannya lebih menarik tuh cantik banget ya teman-teman oke sekarang saya coba dulu dari segi bentuknya ini unik dan ukurannya juga besar teksturnya juga kenyal ini enak banget teman-teman teksturnya lembut kenyal apalagi perpaduan ubi ungunya ini menurut saya manisnya juga pas cocok banget buat dijadikan ide jualan atau sekedar cemilan keluarga ini recommended banget ya teman-teman teman-teman wajib coba juga ya oke teman-teman segitu dulu video dari saya terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum wr. wb